Intro Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus mencari pemain keturunan yang sekiranya mau membela timnas. Usaha mereka akhirnya berhasil karena sampai saat ini, sudah ada beberapa pemain yang sudah memperkuat Garuda. Namun sebelum itu, ternyata pemain-pemain tersebut memiliki kisah unik saat mendapatkan kesempatan membela Indonesia. Kisah itu soal motivasi besar mereka karena akhirnya bisa membela tanah air leluhurnya. Dan untuk itu, inilah cerita motivasi dari para pemain keturunan saat membela timnas Indonesia. Ya, sampai saat ini PSSI terus mendapatkan kritikan soal langkah mereka yang melakukan program naturalisasi terhadap pemain keturunan. Para pengkritik beralasan karena program itu akan menghalangi pemain lokal yang ingin membela timnas. Mereka kemudian menambahkan, pemain naturalisasi pasti hatinya tidak sepenuhnya Indonesia. Sesuatu yang sangat wajar, karena ditupu mereka hanya sebagian Indonesia, sementara sisanya untuk negara lain. Entah itu Belanda atau negara lainnya. Namun tetap saja, program seperti itu tetap dilakukan oleh PSSI karena hasilnya sudah terbukti mampu meningkatkan level dari timnas Indonesia. Lebih lanjut, anggapan para pengkritik tampaknya salah besar. Karena seperti yang dikatakan tadi, para pemain keturunan mampu membuktikan jika mereka bermain sepenuh hati untuk squad Garuda. Efeknya, Indonesia kali ini menjadi tim yang lebih kuat dan bersiap menantang negara-negara besar seperti Jepang hingga Irak. Sesuatu yang jarang terjadi saat timnas belum diperkuat oleh para pemain keturunan. Jika bukti itu masih kurang meyakinkan, mari kita simak lagi pengakuan para pemain keturunan soal alasannya mau memperkuat Indonesia. Yang pertama, pengakuan dari para pemain timnas U17 yang sebentar lagi akan bermain di Biala Dunia. Hello, my name is Sherin Damanik, and I'm very happy to be here with the national team Indonesia. I was very happy when the invitation came in my phone. My dad was happy, my mom cried, my grandmother too, and I'm proud, very proud to be here, to wear this logo. It's amazing. I hope I can be selected for the World Cup, and pass the group stage. Hello Indonesia, I'm Amal Rehan Berkej. I'm happy to be here. My feeling was very good because it's a chance to be, to play in the World Cup, and play for my country Indonesia, and the first training was beautiful because every player is so friendly to me. And it makes fun to play with them. The coaches are very friendly and funny. We can laugh together, and it's just a nice time with the team. I'm a member of the World Cup, and I'm a member of the World Cup, and I'm a member of the World Cup. I'm a member of the World Cup, and I'm a member of the World Cup, and I'm a member of the World Cup. For the World Cup, I'm a member of the World Cup. For the World Cup, I'm a member of the World Cup, and I'm a member of the World Cup. Thank you. Berikutnya, pengakuan dari para pemain keturunan di level senior. Yang pertama datang dari Shane Patinama. Menurutnya, ia mau membela timnas karena ayahnya yang memang asli Indonesia. Berkat ayahnya itulah, Patinama menjadi sosok yang begitu cinta Indonesia. Impianku adalah pindah ke Indonesia sekeluarga Sayangnya ayah saya meninggal 6 tahun silam Sungguh menyakitkan ayah saya tidak berada di sini Melihat saya bermain untuk timnas Ayah menjaga saya dan memberi masukan besar untuk mewujudkan ini Untuk alasan ini, timnas memiliki makna yang lebih dalam bagi saya Setiap saya mengenakan jersey, saya akan berjuang untuk negara ini dan ayah saya Kata pati nama pada media Mirip dengan pati nama, Elkan Bagot bergabung dengan timnas karena ibunya berasal dari Indonesia Dengan alasan seperti itu, mudah baginya untuk menentukan masa depannya soal membela timnasional Yang terakhir ada Sandy Walsh Untuk pemain yang satu ini alasannya lebih komplek Selain demi Indonesia, ia membela timnas karena ingin membanggakan keluarganya Terutama sang kakek yang berasal dari Surabaya Dengan beberapa pengakuan dari pemain keturunan yang memberikan kritik seharusnya sadar Jika pemain keturunan juga berhak memperkuat timnas Bedanya, mereka tidak layar di sini Namun tetap saja masih ada hubungannya dengan Indonesia Semoga dengan pengakuan tersebut, para pengkritik mulai menerima kehadiran pemain keturunan Karena pemain tersebut nyatanya sudah memberikan efek yang sangat baik Untuk perkembangan timnas Indonesia Terima kasih telah menonton!